Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini, carat-carat kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 624, hari pun berganti. Ken Shin sudah kerja kembali, begitu halnya dengan Kaori, yang menjalani aktivitasnya seperti biasa. Kaori meski sudah punya anak, Kaori tetap saja masih cantik, bahkan tak ada perubahan pada dirinya. Para karyawan-karyawan pun masih banyak yang meliriknya. Meski sudah tahu sendiri, Kaori adalah istrinya tuan muda, tapi perasaan laki-laki yang melihatnya, selalu terpesona dengan Kaori. Bahkan seringkali Kaori jadi perbincangan tersembunyi. Para pegawai laki-laki itu saling bicara, oh ya meski Kaori itu sudah punya anak, kalaupun janda aku akan selalu bersedia menikah dengannya. Meski apapun resikonya, aku akan mengejarnya. Yang lainnya pun berkata, kalau gua juga sama, andai aku punya pacar dan siap menikah. Kalau Kaori itu bersedia menikah denganku, aku akan tinggalkan pacarku. Semua pun tertawa, karena terlalu gilanya dengan Kaori. Bisik-bisik itu sering dilakukan, di sela waktu istirahat mereka. Tentunya, secara diam-diam dan tak tahu Kenshin. Wah-wah benar-benar sekali. Kaori masih jadi primadona di sini. Belum ada yang menggantikan. Meski Kaori sudah berkeluarga, masih saja memikat hati banyak pria. Sedang Kenshin sendiri, bekerja menjadi cleaning service. Walau saat ini Kenshin memegang tanggung jawab proyek yang besar. Kenshin menutupi dengan pekerjaan biasa. Begitu halnya dengan Iwan, yang menikmati pekerjaannya lagi. Iwan yang sekarang kerja di tempatnya Pak Andi, berbeda dengan Kenshin, yang kerja di perusahaan PT Intel Corporation. Kemudian Iwan menelpon Kenshin. Kenshin mengangkatnya. Halo Wan, ada apa Wan lu telpon? Apa pagi-pagi sudah mau cerita Wan? Tentang bulan madumu yang kemarin. Kenshin tertawa pelan. Dan Iwan menjawabnya. Oh ini tidak bro, tapi ini ada cerita. Bukan tentangku tapi soal temanku. Begini bro gua ada perlunya denganmu. Kenshin menyahutnya. Wah lu pakai segan-segan segalawan. Memang ada apa Wan katakan saja. Iwan pun bicara. Begini bro Paijo temanku di desa. Kan sebentar lagi akan menikah. Nah ini semalam Paijo telpon ke aku bro. Paijo minta dicarikan pekerjaan. Untuk menambah biaya menikah. Sekalian tidak enak sama calon mertua. Masa mau menikah gak ada pekerjaan. Maksudnya gini bro, Paijo mau kerja cleaning service. Mau ditaruh dimanapun Paijo bersedia. Biar ada status kerjanya. Kenshin menjawabnya. Nah emang kenapa Wan lu telpon aku Wan. Iwan menyahutnya. Ya itu bro. Apa boleh bro Paijo kerja bersamaku disini. Kenshin menyahut. Ya boleh Wan kan lu tinggal minta sama Pak Andi. Atau sama siapa saja Wan. Paijo tinggal masuk kerja. Kagak usah bawa lamaran. Lu Wan sudah lama kenal aku masih minta izin segala. Kan kenalanmu juga Wan, banyak pula pimpinan perusahaan. Jadi lu tinggal pilih, dan minta pada mereka pasti diberikan. Kenshin tertawa. Iwan menjawabnya. Alu bisa aja bro. Kalau gitu aku akan hubungi Paijo. Biar dia bersiap-siap ke kota. Kenshin berkata. Oke Wan lu segera kabarkan. Kemudian Kenshin melanjutkan kerjanya lagi. Meski banyak pegawai yang tahu tentang siapa Kenshin. Mereka bersikap seperti biasanya. Kemudian datanglah beberapa mobil. Masuk ke halaman perusahaan. Tamu-tamu yang tak pernah kesini. Baru pertama kalinya, mereka pun turun satu persatu. Terlihat berpakaian rapi seperti orang yang penting. Rupanya, orang-orang ini adalah, para pebisnis dari suatu perusahaan. Mitra kerja baru dari PT Intel Corporation, yang berasal dari luar pulau. Berkunjung ke sini hendak membicarakan kerjasama. Hal yang biasa dilakukan setiap bulannya. Selalu ada mitra kerja yang datang. Namun kali ini sedikit agak beda. Yang datang ini baru pertama kalinya, menjalin kerjasama dengan perusahaan ini. Kenshin yang melihatnya, tiba-tiba dipanggil salah satunya. Hello Cleaning Service cepat kemari. Seseorang itu melambaikan tangannya. Meminta Kenshin agar datang ke tempatnya. Kenshin pun berjalan menghampiri. Langsung saja Kenshin dibilang. Eh Cleaning Service. Tolong belikan aku rokok di supermarket luar, yang bermerek ini. Jangan beli di toko pinggir jalan. Ini uangnya dan kembaliannya kamu ambil saja. Kaga usah takut dimarahi atasanmu. Nanti gua bilang aku yang menyuruhmu. Kita di sini tamu yang penting. Jadi jangan khawatir. Seorang wanita pun ikut bicara. Oh ya mas gue juga titip. Tolong belikan aku makanan ini. Sambil menunjukkan handphonenya. Kenshin diberitahu mereknya. Kenshin pun menjawabnya. Oh ya baik bah saya akan belikan. Dan cewek itu lalu bilang. Oh ya nanti minta bungkusnya yang dabel ya. Jangan dipegang oleh tangan biasa. Kan kamu kerjanya Cleaning Service. Gua takut ntar kena noda. Tolong ingat pesanku. Kemudian seseorang temannya pun lalu menyahut. Wah kamu rasal menghina sekali pekerja ini. Sudah tahu mas ini kerjanya Cleaning Service. Masih saja disuruh beli makanan. Kalau gua sih ogah. Daripada sakit perut masuk rumah sakit. Mending beli sendiri. Atau pesan lewat kurir. Rasel pun langsung bicara. Wah kamu nika. Lebih menghina daripada aku. Rasel langsung berkata ke Kenshin. Yaudah mas aku gak jadi titip. Aku khawatir masuk rumah sakit. Mereka pun tertawa. Kemudian salah satu lelaki disitu bicara. Bertanya pada Kenshin. Oh ya mas pimpinan disini kantornya dimana. Rasel pun ikut menyela. Kalau gitu gua mau tanya juga. Bos perusahaan ini katanya seorang lelaki. Usianya muda atau sudah berumur. Dengar-dengar masih kaya kita ya. Apa bener itu mas Cleaning Service? Kalau benarkan lumayan bisa jadi teman kita. Rasel bercanda. Nika temannya menjawab. Ah kamu Rasel bisa aja lu bicaranya. Sudah punya tunangan masih cari yang lain. Satunya lagi pun ikut berkata. Iya ini Rasel. Ganjen amat jadi cewek. Hanya karena melihat perusahaan ini. Pingin kenalan sama bosnya. Oh ya mas gimana cakep ya bos disini. Wanita itu malah bertanya ke Kenshin. Dan langsung saja dihura-hura temannya. Wah kamu mega sama aja bicaramu. Sama seperti Rasel dirimu. Kenshin yang ditanya. Kenshin menjawabnya. Oh kalau pimpinan perusahaan ini. Namanya Pak Hendry. Pak Hendry sudah punya cucu. Kenshin bicara sambil tersenyum. Rasel pun membalasnya. Wah berarti bos disini sudah tua usianya. Kalau gitu kita gak jadi deh mau kenalan. Hahaha. Mereka pun tertawa. Kemudian laki-laki disitu bicara. Ya sudah mas cepat belikan rokoknya. Senang sekali bicara sama cewek disini. Rasel pun berkata. Ya tentu Tony. Mas ini kan kerjanya cleaning service. Pasti bahagia bicara sama kita. Secara gitu kan jarang-jarang ya. Ada kita cewek-cewek cantik disini. Ya sudah mas kamu pergi sana. Belikan rokok untuk Tony. Sebel juga gua ngeliat mas lama-lama disini. Teman-temannya lain pun berkata begitu. Kenshin diminta pergi. Kenshin pun berjalan. Keluar perusahaan. Lalu. Bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys.